Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jelit 14 tamat Bab 11 Orang yang paling cerdas, bagian 3 Senja Kuilangin hijau Kuilangin hijau terletak di puncak sebuah gunung yang hejau, lereng gunung itu telah berada di sisi yang berbeda dengan matahari terbenam Sikap Hua Menlu tampak sangat serius Huo Tianqing masih belum datang ia berkata sambil menarik nafas Ia akan datang, tidak aku kira ia adalah orang seperti itu Seharusnya ia tidak melakukan semua perbuatan itu, tapi tetap ia lakukan Luq Xiaofeng menjawab dengan merung Mungkin karena ia terlalu angkuh, bukan hanya ia ingin lebih baik daripada semua orang Ia pun ingin lebih baik daripada ayahnya sendiri Tapi keangkuhan adalah hal yang sangat bodoh Jika seseorang terlalu angkuh, ia tentu akan melakukan sesuatu yang bodoh Dan karena keangkuhan itu pula, ia mau bertanggung jawab untuk semua perbuatannya Luq Xiaofeng terdiam beberapa lama Jika kau menjadi aku, maukah kau melepaskannya Tiba-tiba ia bertanya Aku bukan kau, Luq Xiaofeng menarik nafas yang panjang dan lelah Untunglah kau bukan aku, dan untunglah aku bukan kau Hua Menlu tidak menjawab, karena saat itu ia mendengar suara sebuah pintu dibuka Pintu depanku hilangin hijau yang berat dan antik dibuka dengan perlahan Seorang bocah pelayan berjalan keluar, sambil membawa sebuah lentera Seorang laki-laki ikut di belakangnya Bukan Huo Tianqing, tapi seorang Tosu, pendeta Tao, berjubah kuning Jubah dan lengan bajunya sangat besar, seperti semua jubah lainnya Keningnya menekuk ke dalam Pada wajahnya yang tirus tetapi bersih terlihat ekspresi yang sangat burung Walaupun langkah kakinya ringan dan gesit, tampaknya ia tidak pernah berlatih kungfu Ia memandang ke sekeliling tempat itu sesaat sebelum berjalan dengan langkah tetap ke arah Luq Xiaofeng dan memberi hormat kepadanya Apakah ini cuan Luq Xiaofeng yang dermawan? Catatan, sapaan ini bukan berarti pendeta itu mengira kalau Luq Xiaofeng datang ke sana untuk memberi derma Pendeta Tao dan Buddha secara tradisional selalu menyapa orang yang bukan pendeta sebagai dermawan Luq Xiaofeng mengangguk Dan bapak pendeta adalah Tosu yang sederhana ini bergelar kayu hijau Saya adalah ketua kubil ini Apakah bapak pendeta adalah teman Huo Tianqing Tuon Huo yang dermawan Dan saya adalah teman bermain catur Setiap bulan tentu ia akan datang ke kubil ini untuk bertanding catur beberapa babak Di mana dia sekarang sebuah ekspresi yang sangat aneh kembali muncul di wajah kayu hijau Sebabnya saya keluar adalah untuk membawa tuan yang dermawan menemuinya Di mana dia berada Ia berada di ruang tamu kuil Kayu hijau menjawab dengan lambat Ia sudah lama berada di sana Halaman sebelah dalam kuil itu sangat sepi Bau depa yang dibakar tercium di udara melalui jendela-jendela yang setengah terbuka Pintu kuil juga tampak terbuka setengahnya Luq Xiaofeng berjalan melalui halaman itu Setelah kayu hijau membuka pintu Ia melihat Huo Tianqing Tapi Huo Tianqing tidak akan pernah melihatnya lagi Huo Tianqing telah mati di atas kasur tamu pendeta kayu hijau Di atas lantai di dekat kasur itu ada sebuah cangkir arak yang berhias naga Di dalamnya masih ada arak Arak beracun Wajah Huo Tianqing tampak berwarna kelabu Di sudut matanya dan tepat di bawah hidungnya terlihat noda darah yang belum terhapus Luq Xiaofeng menatapnya, hatinya seperti karam Wajah pendeta kayu hijau pun tampak sedih Waktu ia muncul, aku menduga bahwa ia datang untuk menyelesaikan pertandingan yang belum kami selesaikan kemarin Ia merangkan dengan merung Aku ingin melihat ide baru apa saja yang ia bawa untuk menyelamatkan posisinya Tapi ia malah mengatakan bahwa ia tidak ingin bermain hari ini Ia hanya ingin minum Luq Xiaofeng menebak Kayu hijau mengangguk Aku melihat sikapnya tampak aneh Seakan-akan ada sesuatu yang menjadi beban fikirannya Ia juga menarik nafas terus-menerus dan bergumam pada dirinya sendiri Apa yang ia katakan tampaknya ia mengatakan sesuatu seperti seratus tahun hidup manusia berlalu dalam sekejap mata Dan juga bahwa jika ada seorang Huotian Qing di dunia ini Kenapa juga harus ada seorang Luq Xiaofeng Luq Xiaofeng tersenyum murung sambil mengerutkan keningnya Apakah ini arakmu? Ia bertanya Arak itu memang dari tempat ini Tapi cangkir itu ia bawa sendiri Ia selalu terobsesi pada kebersihan dan tidak mau menggunakan barang-barang yang pernah digunakan orang lain Luq Xiaofeng memungut cangkir itu dan mengendusnya Racunnya memang berada di cangkir ini Ia mengerutkan keningnya Ia mengangkat cangkir tapi kemudian meletakannya kembali beberapa kali Persis seperti waktu menghadapi sebuah gerakan catur yang sulit Seakan-akan ia tidak bisa mengambil sebuah keputusan Saya hendak bertanya padanya waktu ia tiba-tiba menegakkan kepalanya Tertawa tiga kali dan minum arak itu Posu itu merangkapkan tangannya di depan dada sebagai tanda berdoa Tidak bisa kubayangkan orang seusia dia telah putus asa menghadapi hidup ini Semoga ia segera mendapatkan jalannya Suaranya makin lama semakin lemah Di matanya pun tampak mengembang air mata Luq Xiaofeng membisu Hatinya semakin berat Setelah beberapa leng Akhirnya ia menarik nafas Apakah ia membawa orang lain tidak Dan ia sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Z.H.U.T.I.T.I.T.A. Hati Luq Xiaofeng tenggelam semakin dalam Di sisi tempat tidur itu ada sebuah papan catur yang belum selesai dimainkan Hidup selalu berubah Persis seperti awan di langit Kayu hijau bergumam pada dirinya sendiri Tapi siapa sangka Walaupun permainan yang belum selesai ada di sini Orangnya sudah tidak ada lagi Ia memainkan biji hitam Luq Xiaofeng tiba-tiba bertanya Aku selalu membiarkan dia yang pertama main Luq Xiaofeng memungut sebuah biji catur Berfikir dalam-dalam Dan melakukan sebuah gerakan catur dengan lambat Aku akan menyelesaikan permainan ini untuk dia Kayu hijau tersenyum sedih Jika kau melakukan gerakan seperti itu Bukankah biji hitam akan kalah Tapi selain gerakan ini Ia tidak punya gerakan lain Ia memang telah kalah dalam permainan ini Ia juga tahu itu Tapi ia masih tidak mau mengakuinya Luq Xiaofeng menarap ke arah cakrawal Tapi ia tetap saja kalah Ia bergumam Permainan ini seperti kehidupan Satu gerakan salah dan kau pun kalah Pendeta kayu hijau tiba-tiba Mengibaskan lengan bajunya ke atas papan catur Dan menjatuhkan semua bijinya Bukankah kehidupan juga seperti sebuah permainan? Mengapa kalah dan menang terlalu ditanggapi dengan serius? Ia bertanya dengan lambat Jika dia tidak menanggapinya dengan serius Lalu kenapa mau melakukan permainan ini? Pendeta kayu hijau meliriknya sekilas sebelum menutup matanya dengan lambat Dan merangkapkan tangannya untuk berdoa kembali Ia tidak berkata apa-apa lagi Angin tiba-tiba meniup sebuah daun jendela hingga terbuka Malam yang gelap telah menyelimuti seluruh dunia Luksiaofeng berbaring di tempat tidurnya Menatap cangkir arak yang berada di atas dadanya Cangkir ini telah lama berada di atas dadanya Tapi ia masih belum meminum isinya Tampaknya ia sedang tidak ingin minum Masih memikirkan Z.H.U.T. bertiga Wamenlu bertanya Luksiaofeng diam-diam mengakuinya Bila seorang manusia akan mati Hatinya akan berubah baik Karena Huotian Qing telah memutuskan untuk mati Mungkin dia tidak ingin berbuat salah dan membunuh orang lagi Mungkin mereka telah tiba di rumah dengan selamat sekarang Bukan hanya ia mengatakan hal ini untuk menghibur Luksiaofeng Tapi juga untuk menghibur dirinya sendiri Tapi Luksiaofeng seolah-olah sama sekali tidak mendengarnya Huomenlu memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Tidak peduli apa, kau telah memenangkan permainan ini Luksiaofeng menjawab dengan sebuah tarikan nafas yang panjang Tapi gerakan terakhir bukan dibuat olahku Dan permainan ini tidak dimainkan dengan care yang engkau inginkan Ya tidak, ia memaksakan sebuah senyuman sedih di wajahnya Itulah sebabnya, walaupun aku telah menang Rasanya lebih buruk daripada jika aku yang kalah Huomenlu tak tahan untuk tidak menarik nafas juga Mengapa ia tidak ingin menyelesaikan permainan ini Karena ia tahu bahwa ia telah kalah Luksiaofeng menjawab Persis seperti bagaimana ia tidak ingin menyelesaikan permainan catur yang kemarin itu Baru saja ia menyelesaikan kalimat ini Tiba-tiba ia melompat bangkit dari tempat tidur Cangkir arak yang ada di atas dadanya jatuh ke lantai dan segera hancur berkeping-keping Huomenlu tahu bahwa ia tidak pernah membiarkan Cangkir araknya hancur seperti itu Tapi sekarang ia seperti lupakan hal tersebut Ia berdiri di sana dengan ekspresi tidak percaya Seluruh tubuhnya, mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki Terasa dingin seperti es Huomenlu tidak bertanya apa-apa Ia tahu kalau Luksiaofeng akan segera mengatakannya sendiri Ia pun tidak menyelesaikan permainan catur itu kemarin Luksiaofeng tiba-tiba mengulangi kalimat itu Ya, ia masih bermain catur dikulilangin hijau kemarin Sekarang warna wajah Huomenlu pun ikut berubah Jika Sangguanfeian mati di tangannya Bagaimana ia bisa bermain catur di sini kemarin-kemarin Sangguanfeian berada di tempat yang jauhnya beratus-ratus mil dari tempat itu Tidak mungkin Huotian King bisa bolak-balik dalam satu hari itu Sangguanfeian baru kemarin pewas Huomenlu pun merasa kaki dan tangannya dingin seperti es Apakah kita salah menuduhnya Huomenlu menarik nafas? Paling tidak, ia bukanlah pembunuh Sangguanfeian Tinjuluk Siaofeng terkepal rat Huomenlu mengangguk Paling tidak, kita telah salah menuduhnya dalam hal itu Mengapa ia tidak membantah tuduhan itu Sebabnya ia mengatur pertemuan dengan ku dikulilangin hijau itu Mungkin untuk meminta Tosu itu membuktikan alibinya bahwa ia bermain catur di sana kemarin Karena ia tahu bahwa ucapannya saja tidak bisa menjadi bukti Kau tak akan mempercayainya Tapi ia bahkan belum sempat membantah Maka, tidak mungkin ia bunuh diri Memang tidak Lalu siapa yang membunuhnya? Orang yang juga membunuh Sangguanfeian Dalang sesungguhnya dari semua ini benar Apakah pendeta kayu hijau disuap oleh orang ini untuk berbohong pendeta tetap manusia? Jika demikian, pendeta kayu hijau tentu tahu siapa dia Luksiaofeng menarik nafas mendengar ucapan itu Maka sekarang ini aku berharap pendeta kayu hijau masih hidup Ia kecewa Saat mereka kembali ke kuilangin hijau Kuil itu telah berubah menjadi lautan api Tidak seorang pun yang selamat Satu pun tidak Api tidak punya belas kesehan Lebih-lebih orang yang melakukan pembakaran Siapakah orang ini kuilangin hijau berada di salah satu sisi gunung itu Pavilion kecil Huoxiu berada di sisi lainnya Walaupun salah satu sisi gunung itu telah berubah menjadi lautan api Sisi lainnya masih tetap tenang dan damai Dorong Kata itu masih ada di pintu depan Luksiaofeng mendorong pintu itu hingga terbuka dan berjalan masuk Ini adalah kedua kalinya ia mendorong pintu ini terbuka Dan bisa jadi yang terakhir kalinya Perut gunung itu sekarang kosong melompong Tidak ada apa-apa di dalamnya Semua harta dan senjata yang tak terhitung jumlahnya itu telah menghilang secara ajaib Di tengah ruangan itu ada sebuah altar batu kecil Di atasnya ada sebuah tikar jerami yang lusuh dan kotor Huoxiu dengan bertelanjang kaki dan mengenakan baju hijau kebiru-biruan yang terlalu sering dicuci sehingga hampir putih Duduk bersilang kaki di atas tikar itu sambil menghangatkan araknya Arak yang aromanya sangat enak Luksiaofeng menghirup dalam-dalam aroma tersebut dan berjalan ke bawah tangga batu Tampaknya aku tiba di saat yang tepat lagi Ia tersenyum Huoxiu balas tersenyum Kali ini aku tidak terkejut lagi Setiap kali aku punya arak bagus Kau tentu akan muncul secara tiba-tiba Tapi sekarang aku agak curiga Curiga tentang apa curiga bahwa kau mungkin sengaja memancingku datang kemari dengan arak enak sebagai umpannya Huoxiu tertawa Dalam peristiwa apapun Arak enak tetaplah arak enak Jika kau tidak takut membuat bajumu kotor Maka kau boleh duduk dan menikmati secangkir Aku takut kau takut Huoxiu mengerutkan keningnya Tapi aku bukannya takut membuat bajuku kotor Lalu apa yang kau takutkan? Aku takut kalau-kalau nasibku akan berakhir seperti Huotian King dan harus menunggu orang lain datang dan menyelesaikan permainanku yang belum selesai untukku Huoxiu menatapnya, matanya tiba-tiba seperti berubah menjadi sepasang pisau tajam yang baru dihunus Ia tidak mengucapkan sepatah katap pun lagi, malah ia menuangkan secangkir arak dan meminumnya dengan lambat Luksia Ofeng pun tidak mengucapkan sepatah katap pun lagi, ia tahu bahwa satu kalimat saja sudah cukup Ia sedang berbicara dengan orang yang cerdas Dengan orang yang cerdas, satu kalimat saja sudah cukup Setelah beberapa lama, Huoxiu tiba-tiba tertawa lagi Tampaknya aku tetap tidak bisa memperdayaimu, maka kau mungkin sebaiknya menghentikannya saja Bagaimana kau tahu itu aku aku tidak tahu Luksia Ofeng menarik nafas Tidak sedikit pun aku menyadari bahwa aku telah keliru sejak awal Oh aku selalu mengira bahwa kau berada di perahu yang sama dengan Yan Caesan dan Dugu Bahwa kau juga seorang korban Dan aku selalu mengira bahwa hanya Huo Tianqing yang bisa mengambil keuntungan dari seluruh peristiwa ini Sekarang bagaimana sekarang aku telah bisa menebak semuanya Hanya ada satu orang yang benar-benar beruntung karena semua kejadian ini Dan orang itu adalah aku Benar, orang itu adalah kau Huoxiu mengisi cangkir aratnya lagi Bila Kaisar Raja Wali Emas mati Tidak ada lagi orang di dunia ini yang akan mengungkit-ungkit kewajibanmu pada Kekaisaran Raja Wali Emas Luksia Ofeng meneruskan Ia pun tidak akan mengungkit-ungkit hal itu Huoxiu mengangguk dengan lambat Tapi akhir-akhir ini ia benar-benar sedang kekurangan Ia pintar menghabiskan uang Tapi ia tidak pernah tahu tentang sukarnya memperoleh uang Maka kau membunuhnya orang seperti ini memang pantas mati Huoxiu berkata dengan dingin Tapi kematiannya tetap tidak cukup, bukan? Karena Dugu dan Yan Caesan akan datang dan menuntut uang itu untuk dibagi-bagi Bukan uang ini memang milikku Dan hanya aku yang menghabiskan seluruh energi dan usaha untuk melindunginya Membuatnya bertambah hari demi hari Aku tak akan membiarkan orang lain mendapatkannya sepeserpun Maka mereka pantas mati juga Mereka harus mati Sebenarnya uang itu cukup untuk digunakan oleh 30 orang seumur hidupnya Luksia Ofeng menarik nafas Dengan usiamu sekarang, apakah kau benar-benar hendak membawanya semua ke liang kubur Muhuoxiu menatapnya Jika kau punya seorang istri, maukah kau membaginya dengan orang lain? Walaupun kau tidak terus-menerus memakainya ia mencela dengan dingin Itu persoalan yang benar-benar berbeda Bagiku, kedua hal ini adalah sama Harta ini seperti istri bagiku, tidak peduli apakah aku hidup atau mati Aku tidak mau membaginya dengan orang lain Maka, pertama kau gunakan Huotian Qing dan Sangguan Feiyan untuk membunuh Kaisar Raja Wali Emas Dan kemudian menggunakan aku untuk menyingkirkan Dugu Yehi dan Yan Taesan Aku tidak ingin kau terlibat Tapi selain dari dirimu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang sanggup melakukannya Ini bukan pertama kalinya aku mendengar kalimat itu Luq Xiaofeng tersenyum malu Itulah yang sebenarnya, aku mengambil lumpanmu karena aku memang mau Tapi bagaimana dengan Huotian Qing? Bagaimana kau bisa mendapatkan orang seperti dia? Bukan aku yang mendapatkan dia Sangguan Feiyan Huotian Qing tersenyum Apa itu hartaku? Ia tersenyum dan meneruskan Tidak ada seorang pun wanita di dunia ini yang tidak suka harta Persis seperti tidak ada seorang pun laki-laki di dunia ini yang tidak menyukai wanita cantik Kau berjanji untuk membagi sebagian hartamu padanya agar dia merayu Huotian Qing Mengingkirkan dia sudah ku bilang padamu Aku tidak akan membiarkan orang lain berbagi harta ini denganku Makakah sengaja memberitahuku rahasia tentang enam jari kaki untuk membuatku bentrok dengannya Tapi Huotian Qing masih tidak tahu apa yang terjadi Dan mengirimkan pesan padanya tentang rahasia ini melalui burung merpatinya Bahkan ia tidak tahu kalau kau adalah dalang dari semua ini Tentu saja tidak Kalau tidak, bagaimana mungkin ia mau melakukan semua ini untuk sangguan Feiyan Tapi kau telah mengira bahwa aku akan melepaskan sangguan Feiyan Karena itu aku harus pergi dan melakukannya sendiri Huotian Qing bukan orang yang bodoh Waktu ia mendengar berita bahwa sangguan Feiyan telah mati Ia tentu tahu bahwa ada orang lain dibalik semua ini Karena itu, setelah mengatur sebuah pertemuan denganku di Kulilangin Hijau Ia datang ke sini untuk menemuimu Ia memang tidak sebodoh itu Sayangnya orang-orang yang cerdas pun terkadang jadi bodoh Ia seharusnya tidak datang sendirian menemuimu Luksia Ofeng menarik nafas Itulah sebabnya ia pantas mati juga Kau memindahkan mayatnya ke Kulilangin Hijau Setelah membunuhnya Kulilangin Hijau adalah milikku juga Aku bisa mengambilnya kembali Kapan saja aku suka Itulah sebabnya kau meminta pendeta kayu hijau berdusta untukmu Ia tidak bisa menolak Kan seorang pendeta mau berdusta Jelas ia pantas mati juga Huok Siu berkata dengan santai Kau ingin aku percaya bahwa Huotian Qing melakukan bunuh diri Karena merasa bersalah dan tidak ikut campur lagi dalam urusan ini Kan aku benar-benar tidak ingin kau terlibat lagi Huok Siu menarik nafas Tapi sayangnya Tosu yang banyak omong itu membuatmu ikut campur lagi dalam urusan ini Ia membuatku ikut campur lagi Waktu aku mendengar dia menyebut-nyebut tentang permainan catur yang kemarin tidak selesai Aku tahu kalau kau akan menyadari hal itu cepat atau lambat Maka kau memutuskan bahwa kau harus membakarku di langin hijau Kebetulan aku memang punya rencana lain untuk petak tanah itu di matamu Apakah orang-orang itu sama seperti sepetak tanah? Tidak lebih dari alat yang bisa kau gunakan dan kau buang sesukamu Bila aku ingin mereka hidup, mereka akan hidup Bila aku ingin mereka mati, maka mereka harus mati Bagaimana kau tahu kalau memanfaatkan diriku? Luq Siow Feng bertanya sambil tersenyum lelah Setiap orang punya kelemahan Bila kau bisa menembak titik lemah mereka, kau bisa menggunakan siapa saja Apa kelemahanku? Kelemahanmu adalah kau terlalu suka ikut campur dalam urusan orang lain Huok Siu menjawab dengan dingin Karena itulah aku seperti menjadi kaki tanganmu Memujuk Si mencuik Sui untuk ikut terlibat Membantumu menyingkirkan Yan Caesan dan Dugu Yeihi Luq Siow Feng menarik nafas Dan kau melakukan semuanya dengan sangat baik Seandainya kau mau berhenti setelah Huotian Qing mati Kau akan disambut dengan baik bila datang ke sini dan minum bersamaku kapanpun kau suka Jika kau menemui kesulitan, aku mungkin mau meminjamkan 10 ribu tael perak untuk melepaskan dirimu dari kesulitan itu Sayangnya aku tidak berhenti Huok Siu pun menarik nafas Apakah kau tahu kenapa aku memindahkan semua barang yang ada di sini? Luq Siow Feng tidak tahu Karena aku berencana meninggalkan tempat ini untuk kau gunakan sebagai kuburanmu Paling tidak ini bukan sebuah kuburan yang kecil Luq Siow Feng mencoba bergurau Bagi Luq Siow Feng, dikuburkan di bawah pavilion pertama dari pavilion baju hijau tentu sangat sesuai Bukan Huok Siu berkata dengan lugas Paling tidak sangguan Feiyan berkata benar tentang sesuatu hal Luq Siow Feng menarik nafas Pavilion pertama dari pavilion baju hijau benar-benar terletak di sini Sayangnya, semakin banyak orang yang memberitahumu bahwa pavilion pertama ada di sini Semakin kau tidak mempercayai mereka Dan kau tentunya ketua dari 108 pavilion baju hijau Bukan ketua, sebutan itu sungguh bagus Huok Siu tersenyum Aku suka mendengarnya Terdengar lebih merdu daripada suara hitungan uangmu Aku tidak menghitung uang Huok Siu menjawab dengan santai Kau tak bisa menghitung berapa banyak uang yang aku miliki Luq Siow Feng menarik nafas lagi Baru sekarang aku benar-benar mengerti kenapa kau bisa begitu kaya Kau mungkin faham sekarang Tapi sayangnya kau tak akan pernah menguasainya Hanya karena aku tidak mengerti kenapa harus membawa harta itu ke lubang kubur bersamaku Huok Siu tertawa lagi Bagus, sangat bagus apanya yang bagus Menurut kabar angin, kau selalu membawa setumpuk cek di kantongmu Dan setiap kali bertaruh kau tidak pernah meletakkan cek yang bernilai kurang dari 5.000 tael di atas meja Huok Siu berkata sambil tersenyum Cek yang bernilai 5.000 tael itu pun mungkin telah jatuh ke tanganmu Luq Siow Feng tersenyum jengkel Karena kau tidak bermaksud membawa uang itu ke lubang kubur bersamamu Aku akan mengambil uang itu setelah kau mati Kau pun menginginkan uang orang yang sudah mati Aku menginginkan semua jenis uang Itulah rahasia terbesar untuk menjadi kaya Sayangnya aku masih hidup Tapi kau telah berada di kuburanmu Kau yakin bisa membunuhku tidak? Tapi aku yakin bahwa kau akan mati di sini Oh bila seseorang telah masuk ke liang kuburnya Tidak ada harapan baginya untuk keluar Luq Siow Feng menatap Huok Siu Matanya tiba-tiba berkilauan seperti sepasang pisau cukur yang tajam Tanganmu sudah gatal-gatal ingin beraksi Huok Siu tersenyum Ya, Luq Siow Feng mengakui Sayangnya aku tidak tertarik untuk bertarung denganmu Aku tidak ingin tanganku kotor Ia menekan altar batu itu dengan lembut Boom sebuah kandang baja yang sangat besar Tiba-tiba jatuh dari atas Mengurung seluruh altar batu itu di dalamnya Luq Siow Feng mengerutkan keningnya Sejak kapan kau memutuskan menjadi seekor burung Dan mengurung dirimu sendiri di dalam kandang Kau kira ini lucu memang lucu Kau tidak akan menganggapnya begitu lucu Bila aku berjalan keluar dari sini Orang yang akan mati kelaparan barulah lucu Apakah aku akan mati kelaparan setelah aku pergi Satu-satunya yang bisa kau makan di sini adalah Daging yang ada di tubuhmu dan tubuh teman-temanmu Yang bisa kau minum di sini adalah darahmu sendiri Huoxiu menjawab dengan dingin Tapi bagaimana kau bisa pergi satu-satunya jalan keluar dari tempat ini Terletak persis di bawah altar batu yang aku duduki ini Dan bisa ku jamin Aku akan menyegel jalan keluar ini setelah aku keluar Wajah luksiaofeng berubah warna sedikit Rasanya aku tidak masuk lewat jalan itu tadi Ia memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Pintu masukmu tadi hanya bisa dibuka dari luar Dan tidak ada orang di luar yang akan membukakannya untukmu Aku bisa menjamin hal itu Apalagi yang bisa kau jamin Aku bisa menjamin bahwa kau akan mati kehasan dalam sepuluh hari Aku adalah orang yang bijaksana Maka aku akan menunggu paling sedikit Sepuluh hari lagi sebelum kembali ke sini Kau akan kembali Tentu saja aku akan datang kembali Huoxiu tertawa Datang kembali untuk mengambil semua uang yang ada padamu Luksiaofeng tiba-tiba tertawa Tawa yang keras dan sepenuh hati Jika aku adalah kau Aku tidak akan tertawa sekarang Huoxiu berkata Kau bukanlah aku Untungnya bukan Dan karena kau bukanlah aku Kau tidak tahu bahwa satu-satunya yang aku tinggalkan di kantungku adalah sebuah lubang yang besar Luksiaofeng berkata Sambil berusaha menahan tawanya Tampaknya kau telah memutuskan untuk tidak membiarkan diriku mendapatkan sesuatu darimu setelah kematianmu Huoxiu menarik nafas Kau akhirnya faham Untungnya masih ada sesuatu yang bisa ku dapatkan Oh paling tidak aku masih bisa mengambil pakaian di tubuhmu dan menjualnya untuk beberapa senin kau mau melakukan semua itu untuk beberapa senin satu senin pun tetaplah uang Selama ada uangnya kau tetap mau uang selalu berguna Satu senin tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali Baiklah, biar ku berikan untuk muluk Ketangan orang tua ini membuat Luksiaofeng terkejut Gerakan yang sangat bagus ya berseru tak tertahan Huoxiu telah menyimpan 12 keping uang logam itu dengan seksama Bila berurusan dengan uang, kungfu ku biasanya akan sangat bagus Sayangnya ilmu itu masih sedikit di bawahku Huoxiu tertawa Kau mencoba memancingku untuk keluar dan bertarung denganmu ya Aku memang punya fikiran seperti itu Maka ku nasihatkan padamu untuk menghilangkannya dari fikiranmu Kau tidak akan keluar walaupun aku ingin Aku tetap tidak bisa Kenapa tidak kandang ini terbuat dari baja yang telah ditempa lebih dari 100 kali Bobotnya 990 kg Bahkan pedang yang bisa memotong baja seperti mentega pun tidak akan dapat memotongnya Apalagi pedang seperti itu hanya ada dalam legenda Dan tidak ada orang yang sanggup mengangkat kandang seberat 990 kg Luksiaofeng menambahkan Tidak ada Karena itu, bukan hanya kau tidak bisa keluar Aku pun tidak bisa masuk Maka yang bisa kau lakukan hanyalah menonton aku pergi Lalu menunggu kematianmu Sebabnya kau mengurung dirimu sendiri di dalam kandang adalah Karena kau takut kalau aku berusaha bertarung denganmu Aku sudah tua Aku bahkan tidak tertarik untuk tidur dengan perempuan lagi Apalagi bertarung Luksiaofeng menepuk-nepuk bahu Huomenlu Tampaknya yang bisa kita lakukan adalah menunggu kematian di tempat ini Ia menarik nafas Tampaknya ini adalah gerakan terakhirnya Huomenlu menjawab dengan santai Tak bisa dipercaya Ia benar-benar tersenyum Kau harus mengakui Gerakan ini benar-benar efektif Tapi kita masih punya sebuah gerakan yang belum dilakukan Itulah senjata yang belum kita gunakan Oh kau lupa dengan Z.H.U.Ting Huomenlu bertanya Luksiaofeng tersenyum Tentu saja tidak Dan itulah sebabnya kau masih dapat tersenyum sekarang Huomenlu balas tersenyum Dan itulah sebabnya kau tidak cemas sama sekali Ia seharusnya tidak membawa Z.H.U.Ting ke sini Benar sekali Terlihat beberapa perubahan di wajah Huoxiu Kenapa dengan dia ia akhirnya tidak tahan terhadap godaan itu Dan bertanya Kenapa ia seharusnya tidak berada di sini Tidak ada apa-apa sebenarnya Luksiaofeng menjawab dengan acuh tak acuh Hanya saja Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa mengurungnya Ia tidak punya sesuatu yang istimewa pada dirinya Selain dari kenyataan bahwa ia kebetulan adalah murid Tuan Lu Huomenlu menambahkan Tuan Lu Huoxiu mengerutkan keningnya Tentu saja Kau tentu tahu bahwa Tuan Lu adalah keturunan langsung dari luban Ahli perkakas terbaik di dunia Huomenlu menerangkan Sesudah Tuan Lu mati Gelar itu tentu saja jatuh ke tangan si Tauke Z.H.U.Ting Luksiaofeng menambahkan Karena itu Selama ia ada di sini Maka kalian tentu bisa keluar Huoxiu menyimpulkan Benar Luksiaofeng mengiakan Ia memang ada di sini Aku tahu Posisinya agak lebih jauh Tempat di mana kau melihatku terakhir kalinya Aku tahu Jika tidak ada tempat di dunia ini yang mampu mengurungnya Lalu kenapa ia belum keluar juga Ia akan keluar Jika ia keluar sekarang pun Tetap saja terlambat Huoxiu mendengus Oh pusat kendali semua mesin dan perangkap di tempat ini Tepat berada di bawah tempat aku duduk Oh tentu saja Jika aku pergi Aku akan segera menghancurkannya Dan kemudian apa yang terjadi Dan kemudian setiap jalan keluar dari tempat ini Tentu akan segera disegel oleh batu-batu besar Setiap batu berbobot lebih dari 4 ton Maka Maka kami ditakdirkan untuk mati di sini Bukan hanya kau Bahkan jika lubang hidup kembali Ia pun hanya bisa menunggu kematiannya Huoxiu menambahkan dengan santai Dan karena itu kau akan pergi Sekarang juga sebenarnya Aku ingin menunggu dan berbincang-bincang dengan kalian lebih lama lagi Karena aku tahu bahwa menanti kematian itu sama sekali tidak menyenangkan Tapi sekarang kau merubah fikiranmu benar Tampaknya bukan hanya aku tidak bisa memaksamu tetap berada di sini Aku pun tidak bisa mengantarkanmu pergi Luksiaofeng bergurau dengan keruk yang agak menyedihkan untuk bisa dibilang lucu Tapi kalian tentu akan segera merindukanku Aku tahu itu Huoxiu berkata sambil tersenyum dan ia pun mengulurkan tangannya Aku cuma perlu menekan Dan aku akan menghilang Kalian tidak akan pernah melihatku lagi Ia lalu menekan sebuah tombol dengan tangannya Tetapi, ia tidak menghilang Malah senyuman di wajahnya yang hilang Altar batu itu masih tetap berupa altar batu persegi Ia dari tadi duduk di atasnya Sekarang pun ia masih duduk di atasnya Ekspresi wajahnya telah berubah sedemikian rupa Seolah-olah ia telah dipukul oleh seseorang di hidungnya Tetesan-tetesan keringat yang besar tiba-tiba muncul di keningnya Luksiaofeng pun menganggap hal itu sangat aneh Ia sangat mengetahui sifat Huoxiu Rubah tua ini tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak benar-benarnya yakini Jika Huoxiu mengatakan ada sebuah jalan keluar di bawah altar batu itu Tentu memang ada jalan keluar di bawahnya Tapi sekarang, tampaknya jalan keluar itu tiba-tiba menghilang Kenapa kau masih ada di sini? Luksiaofeng mengedip-ngedipkan matanya Tinju Huoxiu terkepal erat-erat Kau, kau, ia tidak menyelesaikan kalimatnya dan tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri Luksiaofeng menarik nafas Lalu tiba-tiba ia menyadari bahwa bukan hanya ia satu-satunya orang yang menarik nafas Selain dari dirinya, yang menarik nafas bukanlah Huomen Lu Tapi sangguan Xwer dan istri Tao Ke Mereka pun menarik nafas ketika berjalan menghampirinya Dengan senyuman berbunga-bunga di wajah mereka Ternyata kau benar, orang ini benar-benar orang yang mujur Sangguan Xwer yang pertama bicara Itulah dia Luksiaofeng satu-satunya Tapi senyuman Luksiaofeng tampak menyedihkan Sebabnya kalian tidak keluar dari tadi adalah untuk melihat Apakah aku masih punya kemujuran kami Kira kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap perubah tua ini Tapi siapa yang tahu bahwa kau masih punya satu gerakan terakhir ini Sangguan Xwer menjawab dengan manis Gerakanmu yang terakhir ini benar-benar istimewa Istri Tao ketertawa cekikikan Ia yang membuat kandang itu Tapi mungkin ia tidak pernah membayangkan Kalau ia sendiri yang akan terperangkap di dalamnya Sangguan Xwer berkata Luksiaofeng tersenyum Itulah yang disebut masuk sendiri ke dalam kuali Catatan, masuk sendiri ke dalam kuali adalah ungkapan bahasa Cina yang terkenal Ungkapan ini berasal dari sebuah cerita tentang percakapan Antara dua orang pejabat di masa pemerintahan Kaisar Wanita satu-satunya dalam sejarah Cina Wu Zetian Kedua pejabat ini terkenal karena kekejamannya di saat menginterogasi tawanan Ketika pejabat pertama dicurigai berhianat Pejabat kedua diperintahkan untuk menginterogasinya Pejabat kedua yang berteman dengan pejabat pertama Lalu mengundang temannya itu untuk makan malam Selama makan malam itu Pejabat kedua bercerita bahwa ia punya seorang tawanan yang tidak mau bekerja sama Tak peduli apapun nasihat yang diberikan olehnya pada tawanan itu Pejabat pertama lalu mengusulkan agar ia menggunakan sebuah kuali besar yang diisi minyak Memanaskannya hingga mendidih di hadapan tawanan itu Dan kemudian mengancam akan mencampakannya ke dalam kuali jika ia tidak mengaku Pejabat kedua kemudian segera memerintahkan pelayan-pelayannya Untuk membawa sebuah kuali besar yang diisi minyak ke dalam ruangan itu Dan memanaskannya hingga mendidih Setelah selesai, shuan rumah pun berdiri Lalu mendakwa tamunya atas semua kejahatannya Dan memintanya masuk sendiri ke dalam kuali jika ia tidak mau mengaku Tamunya, si pejabat pertama, segera mengaku Jadi, ungkapan ini ditujukan pada orang yang ide-ide atau rencana jahatnya malah berbalik pada dirinya sendiri Istri tau kemenatapnya, matanya berkedik-kedik Bagaimana kau bisa memikirkan dan melakukan hal ini? Akukan orang yang jenius Luk Xiaofeng menjawab senaknya Apakah kau telah menduga bahwa ia akan berusaha melarikan diri lewat jalan itu Dan karena itu menyegelnya sebelum ia masuk ke sini? Sangguan Xwer bertanya Luk Xiaofeng terdiam Hayo, kenapa kau tidak bicara istri tau kemendesat? Bagaimana kau melakukannya? Luk Xiaofeng tiba-tiba menggelengkan kepalanya Aku tidak bisa memberitahu kalian Kenapa tidak sangguan Xwer bertanya Setiap orang perlu menyimpan beberapa rahasia untuk dirinya sendiri Terutama bila wanita-wanita seperti kalian berdua terlibat Luk Xiaofeng berkata sambil tersenyum Senyuman yang mirip seperti senyum seekor rubah tua yang licik Jika kalian berdua tahu semua rahasiaku Lalu bagaimana mungkin aku bisa tenang selama sisa hidupku Jadi bagaimana kau melakukannya setelah semua orang pergi? Huomen lu tidak bisa lagi menahan godaan untuk bertanya kembali Mengapa tidak kau beritahukan pada mereka Jawaban Luk Xiaofeng benar-benar cerdik? Karena aku pun tidak tahu Kau juga tidak tahu kenapa jalan keluar itu tiba-tiba tersegel Huomen lu terkejut Tidak tahu Huomen lu terdiam Mungkin itu karena alat kontrolnya tiba-tiba tidak berfungsi Atau mungkin karena seekor tikus kebetulan masuk dan merusak sebuah pegas di sana atau di sini Luk Xiaofeng menduga-duga Tampak sebuah renungan yang dalam di matanya Ia menarik nafas Apa sebenarnya penyebabnya? Tidak ada yang tahu Mungkin hanya Tuhan yang tahu Hanya Tuhan yang tahu Luk Xiaofeng mengangguk Kau tahu kenapa pelaku kejahatan selalu gagal di saat-saat terakhir Ia bertanya Tak tahu Karena Tuhan telah menyiapkan sebuah pukulan terakhir yang ampuh untuk mereka Maka tidak peduli betapa cerdiknya rencana mereka Mereka akan selalu gagal Jadi gerakan terakhir ini bukan darimu Tapi keinginan Tuhan benar Huomen lu tertawa Mengapa kau tertawa? Kau tidak percaya padaku Kau kira aku akan mempercayai Huomen lu bertanya Masih sambil tertawa Luk Xiaofeng menarik nafas dan menjawab dengan sebuah senyuman sedih Kenapa bila aku mengatakan hal yang sebenarnya Tidak ada orang yang percaya padaku Epilog pintu yang menuju tangga batu itu telah dibuka Z.H.U.T.M yang membukanya Jika seseorang bisa membuat sebuah pintu seperti itu Tentu akan ada orang yang bisa membukanya Banyak kejadian seperti itu di dunia Itulah sebabnya jika kau bisa membuat sebuah tameng yang tak dapat ditembus oleh tombak manapun Lalu orang lain Tentu akan membuat sebuah tombak yang bisa menembus tamengmu Tak ada sesuatu yang mutlak di dunia ini Luk Xiaofeng duduk di tangga Sambil memandang Huoxiu yang berada di dalam kandang Tiba-tiba ia mendapat perasaan bahwa kandang itu sedikit mirip dengan sebuah sel penjara Bila seseorang berbuat salah, ia harus menanggung akibatnya Luk Xiaofeng menarik nafas Ia merasa cukup puas dengan akhir semua ini Maka bagaimanakah akhir dari semua kejadian ini? Si Tauke sedang sibuk menggunakan sebuah segitiga kayu untuk mengukur ketinggian gua itu Istri Tauke berada di sampingnya, sedang memandanginya Ia tahu bahwa suaminya sedang mendapat sebuah ide baru yang brilian, tapi ia tidak bertanya Ia tahu bahwa tidak seorang pun laki-laki di dunia ini suka direcoki oleh seorang perempuan yang cerwek saat ia sedang berfikir Apakah orang itu hendak pergi? Tiba-tiba Z.H.U.T. bertanya padanya M.M.H.M.M. dan kau tidak mengantarnya Jika kau mau mengantarnya, maka aku akan ikut Tampaknya ia tidak ingin aku yang mengantarnya pergi Z.H.U.T. berkata dengan dingin Dan kau pun tidak ingin mengantarnya, kan Z.H.U.T. mengakuinya Tapi jika ia membutuhkan bantuanmu Dengan mengirimkan utusan yang membawa sebuah pesan ke sini Kau pun akan segera membantu Itu hanya karena aku tahu jika aku membutuhkan bantuannya Ia pun akan datang juga Tapi walaupun demikian, tidak ada saling tegur sapa atau bicara satu sama lain di antara kalian Datang atau tidak adalah satu persoalan Bicara atau tidak adalah persoalan lain yang sangat berbeda Mungkin tidak ada lagi pasangan sahabat seperti kalian berdua di dunia ini Istri tahu kemenarik nafas Z.H.U.T. meletakkan segitiga kayu yang ia pegang dan menatap istrinya Aku memutuskan untuk tinggal di sini Aku tahu, bisakah kau tinggal di sebuah tempat seperti ini selama kau bisa Aku pun bisa, aku tidak akan menyalahkanmu jika kau tidak mau tinggal di sini Kau ingin mengusirku supaya setan kecil itu bisa menemanimu Istri tahu kemenatapnya dengan sengit Sejak kapan kau jadi pencemburu Z.H.U.T. bergurau Sekarang, sekarang apa yang dikatakan setan kecil itu padamu sebuah rahasia Tentunya, Z.H.U.T. tersenyum Rahasia apa istri tahu kekembali menatapnya dengan sengit Akanku ceritakan padamu nanti Tapi sekarang, Z.H.U.T. menjawab dengan santai Sekarang kau boleh pergi dan mengucapkan selamat jalan padanya Aku tidak mau, kenapa tidak istri tahu kemenggigit bibirnya Sejak hari ini, aku tidak akan melepaskan pandanganku darimu Tak peduli apa Karena, karena apa istri tahu kemenatapnya Matanya yang indah penuh dengan perasaan cinta Karena baru sekarang aku sadar betapa hebatnya dirimu Aku takut kalau orang lain mencurimu dariku Ia berkata dengan lembut Luksiaofeng memandang mereka dari kejauhan Dan tiba-tiba menarik nafas Tampaknya masalah mereka telah berakhir Memangnya apa masalah mereka Huomen Lu bertanya Selama beberapa tahun terakhir ini Istri tahu ke tampaknya agak kecewa dengan si tahu ke Dulu aku khawatir hubungan mereka akan merenggang Apakah istri tahu ke merasa si tahu ke terlalu pemalas Tapi sekarang ia tentu telah tahu betapa jenil suaminya Luksiaofeng tersenyum Jika bukan karena dia Kita semua mungkin telah mati di sini Huomen Lu setuju Setiap wanita tentu berharap bahwa ia bisa membanggakan suaminya Luksiaofeng menarik nafas lagi Aku tidak terlalu mencemaskan itu Tapi kelaparan adalah soal lain Ia memandang ke kandang Huoxiu Tapi metoh Huoxiu tampak melotot saat menatap sangguan Xwer yang berada di luar kandang Xwer memegang sebotol saus dan dua buah biskuit Mengucapkan sesuatu pada Huoxiu yang terdengar seperti suara ocehan dari kejauhan bagi Luksiaofeng Huoxiu begitu marahnya sekarang sehingga urat-urat di lehernya tampak menonjol keluar Ia tiba-tiba melompat bangkit dan menyerbu ke pinggir kandang Berusaha memukul patah jeruji besi itu Tentu saja ia gagal Ia membuat kandang itu secara khusus sehingga tidak ada orang yang bisa merusaknya Xwer berdiri di luar kandang, menatapnya dengan dingin Ia seperti akan berjalan pergi ketika Huoxiu memanggilnya kembali Mereka berdua berbincang-bincang lagi Huoxiu mengeluarkan suara nafas lelah Menuliskan sesuatu di selembar kertas Dan menyerahkannya pada Xwer untuk ditukarkan dengan saus dan biskuit itu Lalu ia segera duduk di lantai dan makan dengan lahap Ia masih lebih suka mati daripada memberit toh kita Di mana uang itu berada huomen Lu tiba-tiba bertanya Ia tidak takut mati Karena ia benar-benar yakin bahwa kemiskinan itu lebih buruk daripada kematian Huomen Lu tertawa dengan geram Tapi mungkin ia baru saja menemukan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemiskinan Luksiaofeng balas tertawa Kelaparan Luksiaofeng belum menjawab ketika Xwer datang mendekat sambil melompat-lompat kegirangan Matanya tampak bersinar-sinar Aku baru saja menjual sebotol saus dan dua buah biskuit padanya Ia tertawa Bisakah kalian tebak dengan harga berapa aku menjualnya mereka tak bisa 50 ribu tael, tak kurang sedikit pun Xwer dengan bangga melambai-lambaikan cek yang ada di tangannya Aku bisa membawa cek ini, yang ditulis olehnya, ke bank manapun yang aku inginkan Kapanpun aku mau, dan menukarnya dengan uang tunai Luksiaofeng tak tahan untuk tidak tertawa Hatimu memang hitam, tahu aku ragu kau bisa menemukan saus yang lebih mahal lagi di dunia ini Huomen Lu bergurau Itulah sebabnya rubah tua itu hampir jadi gelak karena marah Tapi ia terpaksa setuju, Xwer menerangkan Kelaparan adalah sesuatu yang menakutkan Kau berencana untuk mendapatkan semua uangnya dengan care seperti ini Luksiaofeng bertanya Uang itu memang milik keluarga kami Jangan lupa kalau margaku juga sangbuan Walaupun kau berhasil mencuri 50 ribu tael perak darinya setiap hari Kau tidak akan bisa membuatnya bangkrut selama paling sedikit setahun atau dua tahun Luksiaofeng tertawa Maka aku akan tinggal di sini dan mencuri selama tiga tahun atau berapapun lamanya Di samping itu, aku punya teman, si Tauke telah memutuskan untuk tinggal di sini Xwer mengangguk, sebuah senyum yang misterius muncul di wajahnya Ia memberitahu istrinya bahwa ia ingin tinggal di sini untuk menciptakan beberapa buah benda yang benar-benar luar biasa Tapi hanya aku yang benar-benar tahu kenapa ia memutuskan untuk tinggal di sini Dan apakah penyebabnya itu rahasia Xwer mengedip-ngedipkan matanya Senyuman di wajahnya tampak makin misterius Apa rahasianya jika ini adalah rahasia Lalu kenapa harus ku beritahukan pada muluk Xiaofeng menatap wajahnya beberapa lama sebelum akhirnya tersenyum Aku tidak tertarik pada rahasiamu itu Tapi aku agak cemas Mencemaskan apabila kau menukar cek ini dengan uang tunai Tidakkah orang-orang akan bertanya dari mana kau mendapatkannya Tentu saja tidak ada yang bertanya Oh jangan lupakan betapa aneh dan misteriusnya rubah tua ini Bahkan bawahannya yang paling dipercaya pun tidak tahu di mana ia berada Ia selalu melakukan sesuatu dengan care yang misterius Tampaknya rencananya sendiri telah menggigitnya kembali Luq Xiaofeng menarik nafas Tentu saja, Xwer tertawa Jika bukan karena dia sendiri Tidak mungkin aku bisa mengurasu huang itu darinya dengan care semudah ini Nasib manusia tidak lebih daripada hasil ciptaannya sendiri Itulah sebabnya orang yang paling tulus dan jujur selalu mendapat keberuntungan Masih sambil tersenyum, Luq Xiaofeng berdiri dengan lambat Kau boleh tinggal di sini dan mendapatkan semua uang yang bisa kau dapatkan darinya Sementara itu, bisakah kau dapatkan beberapa kendi arak darinya untuk ku kau Kau akan pergi sekarang juga Xwer menetapnya Jika aku tinggal di tempat seperti ini Aku akan terkejut Jika aku tidak mati karena bosan sebelum tiga hari berlalu Luq Xiaofeng tertawa Kau tidak ingin bertanya padaku tentang rahasiaku tidak? Metuk Xwer berputar-putar Tiba-tiba ia tersenyum Sebenarnya, memberitahumu juga tidak apa-apa Kau akan mengetahuinya cepat atau lambat Luq Xiaofeng tampaknya tidak keberatan Sebabnya ia mau tinggal di sini adalah karena ia jatuh cinta padaku dan aku juga jatuh cinta padanya Luq Xiaofeng tertawa Aku tahu kau tidak percaya Xwer meneruskan dengan santai Tapi bila aku nanti menikah dengannya, maka kau terpaksa harus mempercayainya Kau akan menikah dengannya Luq Xiaofeng tak tahan untuk tidak bertanya Lalu bagaimana dengan istri tau ke? Kenapa seorang tau ke hanya boleh punya seorang istri tau ke? Xwer bertanya Jika kau bisa memiliki empat alis Kenapa si tau ke tidak bisa mempunyai dua orang istri tau ke lereng gunung itu telah berada di bawah sinar matahari terbenam? Luq Xiaofeng berjalan menelusuri lereng itu Ia tidak mengucapkan sepatah katapun Setelah berjalan beberapa lama, tiba-tiba ia memecahkan kesunyian itu Setan kecil itu tentu sedang berdosa lagi M.M.H.M.M. Huomen Lu setuju Si tau ke tidak gila Kenapa ia mau mengambil setan kecil seperti dia menjadi istri tau ke? Tentu saja ia tidak akan mau Luq Xiaofeng berjalan dalam diam untuk beberapa lama Tapi si tau ke adalah seorang bajingan Kadang-kadang ia bisa berbuat gila Tiba-tiba ia bicara lagi Dan istri kecil si tau ke itu juga seorang setan kecil Maka sebaiknya kau bergegas kembali dan berusaha membujuk bajingan itu untuk mengenyahkan ide gila itu dari fikirannya Mengapa bukan kau yang pergi sendiri kau kan tahu kalau dia dan aku telah lama tidak bicara satu sama lain Jika urusan ini tidak benar Lalu bukankah si tau ke akan menganggap kita berdua sebagai kulit kacang? Catatan, kulit kacang adalah idiom untuk menyebut orang yang bodoh Memangnya kenapa kalau menjadi kulit kacang sekali-sekali tampaknya siapapun yang menjadi temanmu tak bisa tidak harus mengobati penyakitmu Dan akhirnya menjadi sedikit gila juga Huomenlu menarik nafas Dan ia terpaksa pergi juga Luksyaofeng, seperti orang tolol, duduk di pinggir jalan dan menunggu Untunglah jalan ini sangat terpencil Selain dari seorang nenek tua yang sedang memetik buah liar Tidak ada lagi orang yang lewat Ia tidak menunggu terlalu lama ketika Huomenlu akhirnya kembali Bagaimana Luksyaofeng segera bertanya Kau tolol, dan aku juga Huomenlu memasang muka serius Jadi semua itu tidak benar Mereka punya sebuah rahasia Z.H.U.Ting mengangkat X.W.R. sebagai putrinya Luksyaofeng tertegun mendengar berita itu Kau tahu kalau setan kecil itu sedang berdusta Dan kau masih mau percaya Kenapa Huomenlu menarik nafas dan tertawa sedih Luksyaofeng menarik nafas dan tertawa sedih juga Karena aku bukan hanya seorang bajingan Aku pun seorang keledai dungu Saat ia mengangkat kepalanya Kebetulan terlihat X.W.R. sedang mengejar mereka dari belakang Apakah kalian melihat ada orang yang lewat beberapa saat yang lalu Ia bertanya sambil berusaha mengambil nafas Hanya seorang nenek pemetik buah Luksyaofeng menjawab X.W.R. hampir melompat saat mendengar ucapan itu Nenek itu tentu kakakku, kakakmu Sangguan feiyan X.W.R. mengangguk Matanya tampak bersinar-sinar Baru sekarang aku tahu bahwa ia belum mati Ia sangat pintar memasukkan kematiannya Sesudah kalian pergi tadi, aku turun ke Luksyaofeng tidak menunggu ucapannya selesai sebelum membalikan tubuhnya dan pergi Bukan hanya pergi, tapi ia juga menarik tangan Huomen Lu Aku tidak peduli apa yang kau katakan kali ini, aku tidak mau terperdaya lagi Aku bahkan tidak mau mendengarkan ucapanmu lagi, tampaknya ia telah mengambil keputusan kali ini Ia pergi dengan tergesa-gesa X.W.R. memandangi kepergian mereka Ia seolah-olah terhipnotis Baru kemudian ia akhirnya menarik nafas dengan lembut Kenapa bila aku mengatakan hal yang sebenarnya Tidak ada yang percaya padaku Ia bergumam pada dirinya sendiri Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!